Pukulan hitam jilid 8. Hujan darah. Aka usah terburu-buru, kata Kuibo, setelah ku selesaikan ceritaku tentang Pek Hei Chu, tentu akan ku beritahukan tentang caranya itu. Di luar pintu Tian Hang diam-diam mendongkol. Apa hubungannya Pek Hei Chu dengan rahasia kitab itu? Ia pun ingin sekali lekas-lekas mengetahui isi kitab Bu Ji Tian Kang. Pek Hei Chu tinggalkan suami dan anaknya. Ia menuju ke daratan Tiong Goan. Di situ ia berjumpa dan jatuh cinta pada pendekar muda yang kala itu namanya sangat harum di dunia persilatan. Siapakah nama pendekar muda itu kembali Hei Gwe Ait Kyo menyelutuk. Sahut Kuibo dengan hambar, pelajar seribu muka Koko Hong. Hampir saja Tian Hang berteriak ketika mendengar nama ayahnya disebut-sebut Kuibo. Benar-benar ia tak sangka bahwa Pek Hei Chu akan jatuh cinta ayahnya. Bukankah Pek Hei Chu sudah bersuami seru Hei Gwe Ait Kyo yang tak kurang kejutnya. Bukan hanya Pek Hei Chu yang bersuami, tetapi Koko Hong itu pun sudah menikah dengan Kang Oubi Jin Hoa Sian Lan. Tetapi hal itu bukan halangan, Pek Hei Chu tetap merayu Koko Hong. Bagaimana sambutan Koko Hong? Dia seorang jantan perwira. Dia berusaha keras untuk menghindari wanita itu. Lalu? Kemudian, kemudian bagaimana aku sendiri pun tak tahu sahut Kuibo. Tian Hang putus asa. Tanpa sengaja ia dapat mencuri dengar tentang sekelumit riwayat ayahnya. Bukan Kepalang Gembiranya. Tetapi sayang, cerita itu tiada kelanjutannya. Rupanya Suhe Moong tak sabar lagi, serunya, Kuibo, lebih baik lekas kita mulai merundingkan pembicaraan. Kuibo Deliki Meta, sebelum kuungkapkan caranya menimbulkan tulisan dalam kitab Bu Ji Tian Kang itu, Aku mempunyai sebuah syarat. Syarat? Syarat bagaimana? Sebelum mengambil kitab itu, ku harap kitab itu jangan diperlihatkan di luar. Ini, ini. Tanda petik. Siang Kuan Yap, jika kau tak setuju, aku pun tak dapat memaksa. Suhe Moong benar-benar tak berdajah, katanya, Baiklah, kitab ini akan ku taruh dalam tiang pengelari rumah. Ya, sahut Kuibo. Kemudian ia memandang ke sekeliling sudut. Setelah tiada tampak barang seorang manusia, barulah ia legah. Kemudian berkatalah ia, untuk menimbulkan lagi tulisan dalam kitab Bu Ji Tian Kang, harus menggunakan hujan darah. Sama sekali tak mereka sangka, bahwa rahasia itu ternyata didengar oleh orang ketiga yakni Tian Hong. Hujan darah. Di mana bisa mendapat hujan itu seru Suhe Moong. Partai Tian Tong pun memiliki dua botol air hujan darah. Dalam setengah jam setelah kitab itu direndam dengan air hujan darah, maka tulisannya akan timbul lagi. Sekonyong-konyong Suhe Moong mengambil Bu Ji Tian Kang dan tertawa gelak-gelak. Tetapi secepat itu juga Kuibo pun loncat mencengkeram pergelangan tangan Hei Gwe Ait Kiau. Hektometer, siangku anyap, jika kau mau ugal-ugalan, seketika juga akan kuputuskan jiwa anakmu serunya geram. Suhe Moong mengatupkan mulut lalu berbatuk-batuk, jangan salah faham Kuibo. Setelah kitab ini ku simpan baik-baik barulah kita pergi ke Tian Tong pun meminta hujan darah dan bersama-sama mempelajari isi kitab itu. Ia menutup kata-katanya dengan sebuah ayunan ke atas tiang pengelari. Setelah menyimpan kitab ia lalu melayang turun lagi. Kuibo pun melepaskan cengkeramannya pada tangan Hei Gwe Ait Kiau. Jangan coba-coba ganti haluan, aku bukan wanita yang mudah dipermainkan. Ayo, jalan serunya. Saat itu hujan pun reda. Tian Hang buru-buru loncat ke atas wuungan dan bersembunyi di balik puncak rumah. Setelah Suhe Moong, Hei Gwe Ait Kiau dan Kuibo mengunci pintu, mereka pun menuju ke barat. Dalam beberapa kejap ketiga orang itu tak tampak lagi bayangannya. Tian Hang melayang turun. Saat itu cuaca bersih. Pemandangan sehabis turun hujan amat mengesankan. Hutan seolah-olah segar bermandikan air. Timbul pikiran Tian Hang. Mengapa ia tak mengambil kitab Bu Ji Tian Keng itu? Bukankah kitab itu termasuk salah satu dari tiga kitab pusaka di dunia? Apabila ia berhasil mendapatkan air hujan darah lalu mempelajari kitab Bu Ji Tian Keng, bukankah akan memiliki kepandayan sakti yang dapat digunakannya menumpas durjana-durjana di dunia persilatan. Karena pintu terkunci, ia ambil jalan membongkar jendela lalu menyusup ke dalam rumah. Kemudian ia loncat ke atas tiang pengelari. Ah, kitab Ba Ji Tian Keng. Walaupun sudah tahu, tetapi masih juga hati Tian Hang tegang. Keterangan Kui Bo tadi tentu tak bohong, katanya setelah membolak-balikan lembaran kitab ternyata hanya kertas kosong semua. Ia keluar dari rumah. Mulailah ia mengatur rencana. Pertama-tama ia harus mencari air hujan darah agar dapat mempelajari isi kitab. Ya, air hujan darah. Menurut keterangan Kui Bo, partai Tantong Bun menyimpan dua botol hujan darah. Dan wanita setengah tua yang kujumpai dalam biara tadi adalah ketua Tian Tong Bun. Mengapa aku tak kembali ke biara lagi untuk menemuinya tiba-tiba ia mendapat pikiran. Segera ia ayunkan langkah menuju ke biara. Dalam waktu yang singkat, tampaklah mercu biara itu menjulang ke langit. Tian Hang cepatkan larinya. Tetapi ketika tiba di muka biara, ia terkesiap. Dari biatu sampai ke dalam ruang, tiada tampak seorang manusia pun juga. Dan ketika ia melangkah masuk, keadaan dalam biara itu porak-poranda. Dalam pemeriksaan lebih jauh, Tian Hang mendapat kesan bahwa ruang biara itu bekas dibuat ajang pertempuran hebat. Tiang dan lantai masih terdapat bekas coceran. Darah. Memang tak diketemu kas mayat, tetapi menilik hebatnya kerusakan di situ jalan pertempuran itu tentu memakan korban jiwa. Mungkin korban sudah diangkut pergi oleh kawannya. Kemana kah gerangan perginya orang-orang Tian Tong bun? Ketika menghampiri meja sembah yang tiba-tiba Tian Hang dikejutkan oleh bentakan orang, hektometer, budak liar dari mana berani mengganggu tempat ini. Kejut Tian Hang bukan kepalang. Buru-buru ia berpaling dan tampaklah seorang lelaki setengah tua dalam dandanan sebagai seorang sastrawan, tegak berdiri dengan wajah dingin. Diam-diam Tian Hang terkesiap. Sama sekali ia tak mendengar langkah orang itu mendatangi tetapi tahu-tahu sudah berada di belakangnya. Jelas orang itu tentu hebat sekali kepandainya. Pelahan-lahan sastrawan itu menegur, apakah kau sisa-sisa orang Tian Tong bun? Tian Hang tertegun, ia menggeleng. Kalau bukan orang Tian Tong bun mengapa datang kemari? Apakah itu bukan kebohongan seru sastrawan dengan dingin? Melihat sikap dan nada orang begitu dingin timbulah kemengkalan hati Tian Hang, serunya, mengapa aku tak boleh datang ke biara ini? Tetapi sastrawan itu tenang-tenang saja, serunya, ho, kiranya kau bala bantuan yang didatangkan Tian Tong bun. Tetapi umurmu masih muda, apakah tak sayang kalau kepalamu sampai terpisah dari badanmu? Sebenarnya Tian Hang hendak menyangkal bahwa ia orang Tian Tong bun, tetapi demi melihat sikap orang yang congkak, ia menjawab, rusak mati di tangan siapa, belumlah diketahui pasti. Berani menyelunduk menyelidiki, tentulah bukan orang yang tak berfernama seru sastrawan itu. Jawab Tian Hang dengan garang, aku orang shiko nama Tian Hang. Di dalam sikapnya yang angkuh, samar-samar tampak wajah sastrawan itu mengerut heran. Dan berkatalah ia seorang diri dengan nada pelahan, Ko Tian Hang, Ko Tian Hang, rasanya di mana aku pernah mendengar nama itu? Apakah aku boleh mendapat tahu nama Tuong yang terhormatannya Tian Hang? Aku sastrawan itu menengadahkan muka dan katanya seperti orang limbung, siapakah aku? Siapakah sebenarnya nama aku ini? Melihat sikap orang yang ketolol-tololan itu Tian Hang bukan tertawa, melainkan lebih banyak merasa kasihan. Setelah termenung beberapa saat, sastrawan itu berkata pula, Oh, benar. Aku jatuh tiba-tiba ia hentikan kata-katanya. Tubuhnya gemetar. Dipandangnya Tian Hang dengan lekat, budak, kau hendak mencelakai aku. Seruan itu diserempaki dengan sebuah tamparan yang mengeluarkan desis angin tajam. Karena tak menyangka yang kau bakal menerima serangan itu, Tian Hang terpaksa loncat mundur. Chuan tak tahu peraturan. Kau hendak menipu aku teriak sastrawan. Tiba-tiba ia menerjang lagi. Tian Hang kaget. Kecuali cepat pun gerakan sastrawan itu dasyat sekali. Seketika berhamburan bayang-bayang pukulan. Untung sebelum menyerang, sastrawan itu tertegun seperti bersangsi. Beberapa kejap ketegunannya itu cukup mengurangkan kedasyatan serangannya hingga dengan walaupun susah namun dapat juga Tian Hang menghindari. Karena serangannya luput, sastrawan marah sekali. Serunya, bagus, budak ternyata kau lihai juga ia jelurkan lengan kanannya menyerang Tian Hang. Tian Hang menangkis. Tetapi betapalah kejut ketika merasakan tenaga sastrawan itu luar biasa hebatnya. Dalam kegugupan, Tian Hang segera kerahkan ilmu pukulan hitam. Ia menyerang dengan jurus membuka langit menutup bahumi. Seketika melancarlah sinar hitam ke arah sastrawan. Sastrawan itu terkejut tetapi cepat sekali ia sudah bersikap dingin seperti semula, serunya, pukulan hitam, bagus. Kedua tangannya diayunkan ke udara. Serang kain pukulan dasyat melanda Tian Hang. Pucat seketika Tian Hang ketika menyaksikan warna yang memancar dalam pukulan sastrawan itu. Pukulan hitam. Kau, kau, serunya tergagap kaget. Tetapi tak sempat ia menyelesaikan ucapan, dadanya terasa terbentur oleh sebuah batu besar. Tian Hang terhuyung-huyung beberapa langkah ke belakang. Huak setelah muntah darah barulah ia dapat berdiri. Tegak. Sastrawan itu maju menghampiri, dipandangnya anak muda itu dengan tertegun. Karena tulang-tulangnya serasa patah, Tian Hang hanya dapat balas memandang orang itu dengan geram. Sekonyong-konyong sastrawan itu bersuit nyaring lalu melesat pergi. Dan setelah beberapa saat kemudian barulah Tian Hang dapat menggeliat duduk. Ia mulai menjalankan pernafasan untuk menyalurkan peredaran darahnya. Tiba-tiba sesosok bayangan kebuah menerobos masuk ke dalam biara. Mukanya ditutup dengan kain warna kelabu. Ketika melihat Tian Hang, orang itu pun segera menghampiri. Karena sedang memusatkan seluruh pikiran untuk mengobati lukanya, terpaksa Tian Hang tak menghiraukan. Karena jika sedikit saja pikirannya terganggu, darahnya akan membinal dan jiwanya berbahaya. Saat itu orang berselubung muka sudah tiba di hadapan Tian Hang. Ketika dilihatnya ubun-ubun kepala Tian Hang mengeluarkan hawa asap, tahulah ia bahwa anak muda itu sedang menjalankan peredaran darah. Tiba-tiba orang itu tertawa sinis, hari ini kau tentu mati tenaga dalam dikerahkan ke tangan kanan dan mulailah diangkat ke atas perlahan-lahan. Sekonyong-konyong Tian Hang bangun berdiri dan orang itu pun cepat-cepat menarik turun tangannya. Eh, kita bertemu lagi, serunya. Ternyata Tian Hang tak mengetahui bahwa ia baru saja terlolos dari lubang jarum. Terlambat sedikit saja ia bangun, jiwanya tentu wancur. Teguran orang itu disambutnya dengan tertawa ramah, ya, beruntung sekali. Dan rasanya sudah tiba saatnya saudara suka mengunjukkan wajah saudara. Orang berselubung kain kebuah itu gelengkan kepala, belum waktunya. Ah, itu hanya alasan saudara sendiri. Setiap orang mempunyai cita-cita sendiri, mengapa hendak memaksa lain orang balas orang itu? Tetapi gerak-gerik saudara menimbulkan kecurigaan orang, sahut Tian Hang. Orang itu sengaja melepaskan sebuah laan napas yang panjang, ujarnya, hal itu karena kau tak mengerti pendirianku saja. Misalnya saat ini, andai kata aku hendak membunuhmu, bukankah semudah orang membalikan telapak tangannya? Diam-diam Tian Hang menimang. Memang apa yang dikatakan orang berselubung muka itu benar. Seketika ia bersyukur dan menaruh kepercayaan pada orang itu. Bagaimana keh kehendak saudara serunya? Seng waktu tentu akan mengetahui hati orang. Kelak kau pun tentu akan mengerti diriku eh, melihat tadi kau. Menjalankan peredaran derah, rupanya kau menderita luka. Siapakah yang melukaimu? Tian Hang menduga orang itu mempunyai pengalaman luas, mungkin tahu tentang diri sastrawan yang melukainya itu. Maka segera ia menuturkan apa yang telah dialaminya tadi. Aku menaruh kecurigaan jangan-jangan orang itu si Heksim Jin Tiatathun. Katanya. Orang berselubung itu mengusap-usap tinjunya, Hektometer. Selain Tiatathu, siapakah yang memiliki ilmu pukulan hitam? Tian Hang mengeram, Hektometer, kiranya dia. Sungguh ganas sekali ia melesat pergi. Hai, hendak kemanakah seru orang berselubung? Hendak menumpas murid yang berhianat sahut Tian Hang. Ah, kau terlalu merangsang. Merangsang? Coba tanya pada dirimu sendiri, adakah kau sanggup melawannya? Tian Hang tertegun mendapat pertanyaan itu. Ia kerutkan dahi. Apakah kau bermaksud hendak merebut kitab pukulan hitam seru orang itu pula? Kitab pusaka milik perguruan, harus kurebut kembali dalam mencapai sesuatu tujuan, jika tenaga tak mampu. Haruslah kita gunakan akal kepandayan kata orang berselubung. Itu. Caranya Tian Hang agak heran. Akan kuajarkan padamu sebuah siasat tetapi entah kau percaya atau tidak. Jika saudara benar-benar hendak membantu tujuanku menuntut balas, mengapa aku tak percaya? Baik, kita harus mengatur siasat yang rapi, kata orang berselubung. Tahukah kau bahwa Tia Tat Hu itu mempunyai seorang sahabat yang karib? Aku kurang jelas, sahut Tian Hang. Tia Tat Hu mempunyai hubungan erat dengan Beng Cu dari partai Tian Tong Bun. Jika kau dapat menundukkan Beng Cu Tian Tong Bun, berarti dapat menguasai Tia Tat Hu. Tetapi bagaimana care untuk menundukkan Beng Cu itu seru Tian Hang? Orang berselubung kerutkan kening. Rupanya ia telah siap dengan rencanamu selihat. Aku mempunyai sebuah rencana serunya. Harap saudara katakan. Diam-diam orang berselubung itu menggeram buas. Pikirannya, jika saat itu ia tak dapat membinasakan Tian Hang, tentu kelak sukar mendapat kesempatan baik lagi. Diam-diam ia telah mempersiapkan siasat. Rencana itu tak boleh kukatakan keras. Ingat, dinding mempunyai telinga. Silahkan kau mendekat serunya. Ia telah memutuskan, begitu dekat, segera ia hendak menutuk anak muda itu. Tian Hang melangkah maju. Lolos dari lubang jarum. Orang berselubung itu tegang sekali. Begitu dekat segera ia hendak menutuk rubuh Tian Hang. Detik-detik itu serasa menegangkan sekali. Sekonyong-konyong terdengar kesiurangin dan sesosok tubuh melesat ke dalam. Orang berselubung itu terkejut. Buru-buru ia batalkan rencana dan berseru, Beng Cu Tian Tong Bun datang aku tak mau menemuinya. Habis berkata ia segera loncat ke bagian belakang biara. Masih ia meninggalkan pintu, jangan sekali-kali mengatakan tentang diriku. Yang muncul memang Beng Cu Wanita dari partai Tian Tong Bun. Sejenak memandang kesekeliling penjuru, Beng Cu Wanita itu agak terkesiap. Hanya kau seorang diri di sini tegurnya. Ya sahut Tian Hang dengan dingin. Rupanya ia terpengaruh oleh pesan orang berselubung muka tadi. Sudah berapa lama kau di sini? Tanya Beng Cu pula. Sepenyulut dupa sahut Tian Hang, tak berjumpa lain. Orang? Tian Hang mengangguk. Tidak, hanya aku sendiri. Sejenak Beng Cu Wanita itu mendarmandir lalu berkata, jika tiada urusan penting, sebaiknya kau lekas tinggalkan tempat ini. Tiba-tiba ia sendiri segera melesat keluar biara. Teringat akan air hujan darah, Tian Hang segera memburunya, harap berhenti dulu. Ada apa Beng Cu Wanita pun berhenti. Serta Merta Tian Hang membungkuk memberi hormat, aku hendak mencarimu. Tiba-tiba wajah Beng Cu itu berubah dingin, serunya, mengapa hendak mencari aku? Aku hendak mohon pinjam sebotol air hujan darah. Beng Cu itu tertawa dingin, hektometer, kiranya kau juga sekaum dengan mereka. Aku salah sangka kau ini orang baik. Di luar dugaan, tiba-tiba Beng Cu itu menggerakkan tubuh dan tahu-tahu menyerang. Tian Hang menyurut mundur dua langkah. Ia terkejut mendapatkan tenaga pukulan wanita itu bukan olah-olah hebatnya. Rupanya kau masih suka selwenang-wenang serunya. Dengan masih lanjutkan serangannya, Beng Cu Wanita itu mendamperat terhadap cecungguk persilatan macam dirimu. Perlu apa aku harus pakai peradatan lagi sambil menahan dengan kedua tangannya. Tian Hang loncat mundur, serunya, boleh atau tidak itu terserah padamu. Tak perlu kau mengucap kata-kata yang menusuk hati orang. Sudah melukai anak buahku, masih mau pinjam barangku sama sekali tidak. Tian Hang menyangkal keras. Tidak dengus Beng Cu Wanita. Ketika aku datang kemari, tak seorang pun anak buahmu yang ku jumpai. Mengapa kau tuduh aku melukai anak buahmu? Kau bukan sekaum dengan Kui Bo dan Su He Mo Ong seru Beng Cu Wanita. Tian Hang sadar bahwa telah terjadi salah faham. Kiranya Kui Bo dan Su He Mo Ong dengan Hei Gwe Ait Tio datang ke biara minta hujan darah pada Beng Cu Tian Tong Bun. Rupanya Beng Cu menolak dan terjadilah pertempuran. Banyak anak buah Tian Tong Bun yang terluka. Aku tak sudi berkawan dengan mereka. Tian Hang memberi penyegasan. Benny Cu Wanita terkesiap. Tegurnya, lalu perlu apa kau hendak pinjam air hujan darah? Tian Hang tertegun. Tak seorang pun yang tahu bahwa dia telah berhasil mendapatkan kitab Bu Ji Tian Keng. Jika hal itu ia katakan, ia khawatir Beng Cu Wanita itu akan timbul nafsu untuk merebut. Maafkan, aku tak dapat mengatakan hal itu. Akhirnya ia menyaut. Mengapa sukar mengatakan? Ah tak mungkin apa maksudmu seru Tian Hang. Masih perlu ku jelaskan balas Beng Cu. Aku sungguh-sungguh tak mengerti. Kata Beng Cu Tian Tong Bun dengan ada syarat. Bukankah untuk Bu Ji Tian Keng berubahlah seketika wajah Tian Hang, bagaimana kau tahu? Masakan tak tahu. Ah, mungkin Su Hei Mo Ong menyuruh kau meminta hujan darah padaku. Hal itu berarti kau menjadi kaki tangannya. Sahut Tian Hang tegas, masakan aku sudi diperalat orang. Hektometer, bohong. Aku telah mengatakan sejujurnya. Terserah penerimaanmu lalu apa gunanya kau hendak meminjam air hujan darah itu? Beng Cu Tian Tong Bun mendesak pula. Tepat seperti yang kau katakan, memang untuk kepentingan Bu Chi Tian Keng akhirnya Tian Hang memberi jawaban seadanya. Tepatlah. Terus terang saja kitab itu berada padaku kembali Tian Hang memberi keterangan. Secara belak-belakan ia menuturkan peristiwa yang dialaminya dalam pondok. Benarkah itu masih Beng Cu Tian Tong Bun meminta penegasan? Untuk menguatkan keterangannya, Tian Hang segera hendak mengeluarkan kitab. Tetapi sekonyong-konyong kedua saudara Toan menerobos masuk. Bergegas-gegas kedua saudara itu menghadap Beng Cu. Wajah mereka tampak gugup sekali. Terang tentu mempunyai urusan penting. Apa yang kalian ketemukan tanya Beng Cu? Jawab Toan Bok Ye U, Beng Cu, perkembangan tidak menguntungkan, ia berhenti sejenak melirik Tian Hong. Agaknya ia bersangsi. Tak apa, katakanlah. Dua belas anak buah kita mati secara mengenaskan kata Toan Bok Ye U. Tubuh Beng Cu wanita itu agak bergetar, Su He Mo Ong, tulang belulangmu tentu akan kuhancur leburkan. Beng Cu tiba-tiba Toan Bok Ye U menyelutup. Mengapa? Kedua belas anak murid kita itu bukan mati di tangan Su He Mo Ong seru Toan Bok Ye U. Beng Cu Tian Tong Bun terbeliak kaget, terusnya, kalau bukan dia, siapakah yang membunuh anak-anak kita? Toan Bok Ye U menggeliatkan mati seolah-olah tak berani menceritakan. Lekas bilang bentak Beng Cu Tian Tong Bun dengan keras. Anak buah kita mati di bawah pedang sambar nyawa kata. Toan Bok Ye U agak gemetar. Beng Cu wanita ini tersurut mundur sampai tiga langkah, ujarnya, pedang sambar nyawa. Tidak mungkin. Tetapi buktinya ada sahut Toan Bok Ye U seraya mengeluarkan seikat pedang pandat. Diam-diam Tian Hong menghitung. Ah, jumlahnya dua belas batang. Kemunculan pedang sambar nyawa itu menggelisahkan pikiran Tian Hong. Kang Ogu Bijin dan malaikat tel maut berturut-turut mati oleh pedang sambar nyawa. Dan kini pedang itu mengganas lagi dua belas orang anak buah partai Tian Tong Bun. Padahal pedang sambar nyawa itu dikenal orang sebagai senjata milik ayahnya, pelajar seribu wajah, bagaimana nanti ia hendak menjelaskan hal itu kepada Beng Cu Tian Tong Bun? Diam-diam Tian Hong mengucurkan keringat dingin. Berkata Beng Cu Tian Tong Bun dengan pelahan-lahan, pedang sambar nyawa adalah milik Koko Hong dia, dia tak seharusnya. Membunuh orang Tian Tong Bun. Ah, sekalipun dia masih membenci diriku. Tanda petik. Koko Hong seorang manusia yang lupa budi, mengapa Beng Cu masih mebelanya seru Toan Bok Ye U? Tutup mulutmu tiba. Tiba Tian Hong membentaknya, jika berani menghina ayahku, jangan tanya dosa. Toan Bok Ye U tertawa dingin. Dua belas jiwa boleh juga mendapat rente, riba, pada dirimu mencabut pedang, dia terus menyerang Tian Hong. Tian Hong sudah pernah menjajal ilmu pedang Toan Bok Ye U. Dengan tertawa dingin ia menggeliat, tetapi secepat itu Toan Bok Cho pun menyerang dari sebelah kiri. Kedua saudara itu selalu menyerang dengan berbareng. Ilmu pedang mereka yang disebut Tian Te Tong Kiam memang bukan olah-olah hebatnya. Tetapi Tian Hong pun bukan pemuda sembarangan. Walaupun dia melayani dengan pukulan, tetapi dasyatnya tak dibawah senjata pedang. Kedua saudara Toan menyerang dengan cepat. Pedang berhamburan membayangi gerak-gerik lawan. Seolah-olah Tian Hong tak diberi kesempatan memelah diri. Ilmu pedang lihai teriak Tian Hong seraya lepaskan pukulan membuka langit menutup bahumi. Jurus yang dasyat dari ilmu pukulan hitam. Seketika segumpal sinar hitam melanda dan tahu-tahu kedua saudara Toan itu terpental beberapa belas langkah. Dari wajah mereka yang lesu terang kalau menderita luka parah. Hanya sedikit pengajaran dingus Tian Hong. Tiba-tiba Toan Bok Yew menghadap suanita, serunya, Beng Cu, budak ini adalah anak dari Koko Hong, harap Beng Cu perintahkan supaya ditangkap. Diluar dugaan Beng Cu Tian Tong pun itu menyahut, kukira Koko Hong takkan membunuh orang kita. Wajah Toan Bok Yew berubah, bukti sudah nyata, mengapa Beng Cu masih tak percaya. Kukira ada sesuatu dibalik hal itu, tetap Beng Cu wanita itu memberi penyegasan. Toan Bok Yew tertawa sinis, tindakan Beng Cu membela musuh itu apakah takkan dipersalahkan Tei Siang? Kau hendak mengancam aku Beng Cu Tian Tong pun membentak. Toan Bok Yew menyahut dingin, Beng Cu tak bertindak apa-apa melihat aku dikalahkan musuh. Apakah sikap Beng Cu itu tak menimbulkan keheranan? Marah sekali Beng Cu wanita itu, kau tak memandang mati sama sekali terhadap atasanmu. Bagaimana hukumannya? Toan Bok Yew tetap membantah, tetapi tindakan Beng Cu membela musuh itu cenderung pada sifat-sifat kepengkhianatan. Tutup mulutmu bentak Beng Cu Tian Tong pun. Tetapi kedua saudara Toan itu rupanya tak gentar. Serempak mereka berseru, silahkan kau mengukumi kekuatan sebagai Beng Cu, tetapi kami akan pulang melaporkan Tei Siang tanpa mengucap kata-kata pamit. Kedua orang itu segera melesat keluar. Dada Beng Cu wanita itu berontak keras. Rupanya ia gusar sekali. Segera ia bergerak menyusul tetapi baru beberapa langkah ia berhenti lagi. Rupanya ia batalkan maksudnya hendak membunuh kedua saudara Toan yang liar itu. Tian Hang mempunyai kesan bahwa anak buah Tian Tong pun itu memang kurang disiplin. Antara orang bawahan dan pemimpinnya tidak ada tata tertib mengindahkan. Tetapi karena hal itu bukan urusannya ia pun tinggal diam saja. Hanya diam-diam ia berterima kasih kepada Beng Cu wanita yang membela diri ayahnya pelajar seribu muka. Ia menjurah memberi hormat. Atas pembelaan Beng Cu terhadap diri ayahku, ku haturkan banyak terima kasih. Beng Cu wanita itu hanya mendengus dingin, benarkah ayahmu ditawan dalam neraka sembilan belas lapis? Ya, masih hidup atau mati-mati hidupnya tak ku ketahui. Mengapa ibumu tak berusaha untuk menolong? Mendengar Beng Cu Tian Tong pun menyebut ibunya, rawanlah hati Tian Hong. Ia berlinang-linang air matu dan menghela nafas panjang. Mengapa kau tampak bersedih tegur Beng Cu itu pula? Ibu telah mengalami nasib yang mengenaskan. Sahut Tian Hong dengan terhibah-hibah. Gemetarlah tubuh Beng Cu wanita itu, serunya, apa? Ibumu sudah meninggal? Tian Hong tundukkan kepala. Air matanya bercucuran. Siapakah yang membunuh tanya Beng Cu itu dengan nada? Rawan teringat akan kematian ibunya karena pedang sambar nyawa, dendam Tian Hong membara. Tetapi jika menilik bahwa pedang sambar nyawa itu adalah senjata ayahnya, ia menjadi bingung. Mungkinkah ayahnya membunuh ibunya? Ah, karena sampai sekian jenak Tian Hong tak menyahut, Beng Cu Tian Tong bun buru-buru menyusuli pertanyaan lagi, eh, mengapa kau tak menjawab? Ibu mati dibunuh dengan pedang sambar nyawa akhirnya Tian Hong memberi penyahutan. Kejut ketua Tian Tong bun bukan alang kepala sehingga tubuhnya sampai tergetar. Dibunuh pedang sambar nyawa serunya menegas. Ia termangu-mangu sampai sekian lama baru kemudian berkata lagi, tahukah kau bahwa pedang sambar nyawa itu milik ayahmu? Tian Hong mengiakan, ya, aku tahu. Aku percaya ayah tentu tak membunuh ibu. Namun bukti pedang itu, benar-benar membingungkan pikiranku. Tian Hong termenung beberapa saat. Katanya pula, selain ayah siapakah tokoh persilatan yang menggunakan pedang sambar nyawa, Beng Cu Tian Tong bun gelengkan kepala, tak ada orang kedua lagi. Ah, bagaimana mungkin seru Tian Hong? Ia makin bingung. Tidak mungkin, tidak mungkin tiba-tiba Beng Cu itu mengerut, tetapi dia akhirnya mati di bawah pedang sambar nyawa. Ah, Tuhan, mengapa kau menggariskan nasib begini? Celaka. Iblis Selatan. Cian Pua, siapakah nama Cian Pua karena tergerak oleh sikap orang yang ikut berduka atas nasib malang kedua orang tuanya? Tian Hong bertanya. Kau ingin mengetahui balas Beng Cu itu? Tian Hong mengiakan. Tiba-tiba Beng Cu dari Tian Tong bun itu berkata dengan nadarawan, cobalah kau pandang yang cermat, siapakah aku ini? Habis berkata Beng Cu itu sekonyong-konyong mengusap wajahnya. Dan tersingkaplah, kain selubung hitam yang selama ini menutupi mukanya. Ketika memandang, serasa terbanglah semangat Cian Hong saat itu. Ia terlongong-longong seperti patung. Sampai beberapa saat tak dapat bicara. Kau, kau mah akhirnya menjeritlah Cian Hong. Dihadapannya tampak seorang wanita cantik. Wajahnya seperti pinang dibelah dua dengan keng ogu bijin. Bukan, aku bukan mamahmu sahut Beng Cu itu. Cian Hong terlongong. Aku bibimoha siankyo kata Beng Cu wanita itu pula. Oh, dengus Cian Hong legah. Kini barulah ia tahu mengapa. Wajah Beng Cu itu mirip sekali dengan ibunya. Kiranya Beng Cu. Tiantong bun adik ibu Cian Hong. Bi, mamah meninggal secara mengenaskan kata Cian Hong. Dengan sedu. Aku percaya Cihu, kakak ipar, tentu tak membunuh Tachi, kata Hoa Sian Kiok dengan tegas. Cian Hong mengambil pedang sambar nyawa dari bajunya. Katanya dengan duka, tetapi pedang ini, bagaimana jelasnya? Hoa Sian Kiok menyambuti pedang itu. Diperiksanya sampai beberapa lama. Benar, pedang ini memang dahulu digunakan oleh ayahmu. Tetapi menilik betapa meserah kasih ayahmu dan ibumu, tak mungkin tidak akan membunuh istrinya kata Hoa Sian Kiok. Remuk redam hati Cian Hong saat itu. Pikirannya kalau tak karuhan. Ibunya mati secara mengenaskan dan ada tanda-tanda bahwa pembunuhnya adalah ayahnya sendiri. Jangan bersedih Hoa Sian Kiok menghiburnya, kita harus mencari Cihu. Cian Hong menghela nafas kecewa, tetapi ayah ditawan di neraka 19 lapis. Dapatkah berita itu dipercaya penuh seru Hoa Sian Kiok, ibu sendiri yang mengatakan hal itu kepadaku? Jawab Cian Hong. Kalau begitu, kita harus kesana tiba-tiba Hoa Sian Kiok berhenti. Katanya pula, hai, bukankah kau mencari aku karena perlu dengan air hujan darah? Benar, Cian Hong mengiakan. Perlu apa dengan air itu Cian Hong tertegun? Apakah kau mendapatkan kitab buji Tian Keng tiba-tiba Hoa Sian Kiok menyelutuk? Kembali Cian Hong terkesiap. Jangan heran, Hoa Sian Kiok tertawa, kitab yang hilang tulisannya itu kalau direndam dengan air hujan darah tentu akan timbul lagi. Hal itu merupakan rahasia umum di kalangan persilatan. Karena mendapat keterangan, tak beranilah Cian Hong mengelabuhi lagi. Segera ia mengeluarkan buji Tian Keng, ku dapat kitab ini tanpa sengaja. Hoa Sian Kiok tak mau bertanya melilit, serunya, kau bisa memperoleh kitab itu, adalah suatu karunia Tuhan. Jika bisa mempelajari isinya, tentu dapat menguasai dunia persilatan dan tentu dapat melampiaskan dendam sakit hatimu. Dalam hal itu ku minta bantuan Bibi. Hoa Sian Kiok kerutkan alis seperti ada sesuatu yang membuatnya resah. Bibi, apakah kau mempunyai kesulitan Cian Hong terkejut? Air hujan darah itu tak berada padaku, kata Hoa Sian Kiok. Kalau begitu. Tanda petik. Walaupun aku menjabat sebagai Beng Cu Tian Tong Bun, tetapi Tian Tong Bun masih mempunyai seorang Tai Sian Beng Cu, pemimpin tertinggi. Air hujan darah itu berada padanya, kata Hoa Sian Kiok pula. Ah, agak sulit ini, keluh Cian Hong. Apalagi kedua saudara Tuhan itu marah kepadaku karena aku membela ayahmu. Tentulah mereka mengadu biru di hadapan Tai Sian. Kedudukanku tentu sulit. Siapakah Tai Sian Beng Cu itu tanya Cian Hong? Rupanya Hoa Sian Kiok suka untuk menerangkan ujarnya. Karena larangan partai, tak dapat ku beritahukan padamu. Tiba-tiba Hoa Sian Kiok menyusuli kata-katanya, tetapi walaupun bagaimana, akan ku usahakan agar air hujan darah itu dapat ku peroleh terima kasih bibi. Mari ikut aku ke markas besar Tian Tong Bun, kata Hoa Sian Kiok kepada keponakannya. Demikian keduanya segera tinggalkan biara. Dalam tiga hari kemudian, tibalah mereka di hutan yang terletak di sebelah luar markas Tian Tong Bun. Tiba-tiba ketika tiba di sebuah ujung jalan mereka melihat sesosok bayangan orang, Hoa Sian Kiok terkejut. Ia hentikan larinya. Cian Hong, lekas kau menyusup ke dalam hutan. Untuk sementara kau harus bersembunyi katanya. Cian Hong heran. Ketika ia hendak meminta keterangan, Hoa Sian Kiok mementaknya, lekas. Jangan sampai rencana kita kocar kacir. Melihat bibinya begitu tegang, Cian Hong pun segera melakukan perintahnya. Cepat-cepat ia melesat dan bersembunyi ke dalam hutan. Dari balik gerumbul pohon, ia mengintai keluar. Ternyata yang datang itu bukan hanya seorang, melainkan serombongan delapan orang mengangkut sebuah tandu. Mereka berlari-lari memanggul tandu itu. Di beklakang tandu diiring delapan orang dayang-dayang perempuan. Cepat sekali tandu itu tiba di hadapan Hoa Sian Kiok. Hoa Sian Kiok tersipu-sipu memberi hormat. Hamba mengaturkan hormat kepada Tai Siang. Tandu itu sebuah tandu yang diukir lambang-lambang warna-warni yang indah. Hoa Sian Kiok, apakah kau mengandung pikiran hendak berhianat pada Tian Took pun? Orang yang berada dalam tandu tak muncul melainkan suaranya yang kedengaran melentang tajam. Tian Hang terkejut. Dari nada orang itu jelaslah bahwa Tai Siang Partai Tian Tong Bun itu juga seorang wanita. Tetapi siapkah gerangan wanita yang sedemikian saktinya? Bukan Tai Siang atau pemimpin tertinggi dari Partai Tian Tong Bun itu tentu seorang yang berkepandaian sakti sekali. Hoa Sian Kiok kedengaran menyahut, harap Tai Siang suka mempertimbangkan bahwa setelah menerima budi diangkat sebagai bengcu, masakan hamba hendak berangan-angan menjadi pengkhianat? Kedengaran pula suara dari dalam tandu, jelas hatimu sudah bercabang, mengapa masih menyangkal? Dengan serta merta Hoa Sian Kiok segera berseru, hamba telah banyak menerima budi. Tanda petik. Hektometer, 12 murid Triantong Bun mati di bawah pedang samber nyawa dari Koko Hong, mengapa kau tak mencurigai Koko Hong kebalikannya malah membelahnya? Hoa Sian Kiok tundukan kepala, hamba justru hendak mengejar jejak Koko Hong. Hektometer, mengejar? Perlu apa kau mengejar hendak hamba tangkap? Fui. Tangkap. Kedua saudara Toan hendak menangkap anak dari Koko Hong saja, kau tak mau membantu. Apakah sebabnya seru suara dari dalam tandu dengan sinis? Wajah Hoa Sian Kiok agak berubah, tetapi cepat ia berlaku tenang kembali dan berkatalah ia dengan pelahan, kedua saudara Toan itu sama sekali tak mau mengindahkan orang atasannya. Sikapnya Congkak gemar mengadu domba. Harap Tais yang jangan percaya omongan mereka. Dari dalam tandu terdengar dua buah dengusan menggeram. Buru-buru Hoa Sian Kiok berkata pula, kematian kedua belas anak buah kita itu sama sekali tiada sangkut pautnya dengan putra Koko Hong. Apalagi kedua saudara Toan itu mengeroyok pemuda itu. Apabila hamba dalam kedudukan sebagai Beng Cu turun tangan membantu, bukankah akan menjadi buah tertawaan orang persilatan? Bukankah orang akan mengatakan bahwa Partai Tian Tong Bun tak mampu menundukkan seorang anak muda saja dan perlu main keroyok? Tidakkah sukar bagi partai kita untuk menancap kaki di dunia persilatan? Tajam benar mulutmu bentak Tai Siang, Hoa Sian Kiok, camkanlah dalam benakmu. Kalau aku mampu membantumu merebut kedudukan Beng Cu dari Partai Tian Tong Bun, tentu aku pun mampu untuk melenyapkan kau dari dunia persilatan. Gemetar tubuh Hoa Sian Kiok mendengar ancaman tajam dari Tai Siang. Serunya, hamba tentu setia, harap Tai Siang jangan bersangsi. Setia tak mendua hati dengus Tai Siang, kau kira aku tak tahu isi hatimu. Hoa Sian Kiok tertegun. Ia menunduk. Kutahu hatimu tak dapat melupakan kokohang, kata Tai Siang pula. Tai Siang, sama sekali hamba tak mengandung perasaan begitu sangkal Hoa Sian Kiok. Tak mungkin kau dapat mengelabungi aku tidak. Memang hati wanita sehalus itu. Sekali mencintai seorang pria, maka tak dapatlah ia melupakannya seumur hidup. Tanda petik. Tai Siang, jangan membicarakan hal itu, seru Sian Kiok dengan mati berlinang. Tetapi di dunia tiada pria yang baik seru Tai Siang dengan geram. Tai Siang, kau tak mau mengingat atau memang tak berani mengenangkan kembali. Betapa pada permulaannya kau mencintainya setengah mati. Namun kokohang tak menghiraukan kau dan tetap mencintai Tachi Mohoa Sian Lan. Bahkan lelaki itu pun sampai hati juga hendak membunuhmu. Tai Siang, peristiwa yang lampau itu ternyata hanya suatu kesalahan faham saja. Salah faham seru Tai Siang mengejek, mereka berdua telah memujukmu supaya ikut ke sebuah karang buntu. Apa maksud mereka kalau tidak akan melemparkan mayatmu ke bawah jurang? Jika saat itu aku tak muncul, apakah kau masih dapat melihat sinar matahari sampai sekarang? Hoa Sian Kiok mengheleng, hari itu sebenarnya kami bertiga sedang berburu. Pada saat mereka berdua gerakan tangan, ku dengar di belakangku ada suara berisik. Kemungkinan tentu kelinci hutan. Dan binatang itulah yang hendak dipukul oleh mereka berdua. Kau masih percaya mati-matian kepada mereka seru Tai Siang dengan nada kurang senang. Metu Hoa Sian Kiok merentang lebar, menurut penilaian, tiada alasan untuk menuduh Tachi hendak membunuh aku. Mengapa? Kami Tachi beradik sejak kecil saling menyayang, makan, tidur dan bermain selalu berdua. Tachi cinta sekali kepadaku, masakan ia tegah hendak membunuh aku? Pembicaraan antara Hoa Sian Kiok dan Tai Siang yang berada dalam tandu, didengar jelas oleh Tian Hong. Ia terkejut, oh, kiranya bibi pun mencintai ayahku. Rupanya Tai Siang itu memang menjalankan siasat adu domba untuk memecah belah mamah dengan bibi, kata Tian Hong dalam hati. Kedengaran Tai Siang itu mendengus dingin, tahukah kau halal apa di dunia ini yang membuat orang kalap? Hoa Sian Kiok terkesiap tak dapat menyahut sampai beberapa jenak. Ketahuilah bahwa cinta itu bersifat kokati, egois. Takkan membagikan pada orang kedua, sekalipun orang kedua itu adalah adik atau saudaranya kandung sendiri, orang yang dilanda racun cinta tentu akan tegah membunuh siapapun juga, sahabat atau keluarganya seru Tai Siang. Apakah sedemikian dasyat pengaruh cinta itu seru Hoa Siao Kiok? Tidak hanya sampai di situ saja bahkan apabila perlu, dunia pun akan dihancurkan juga. Sahutekah Siang. Dan dengan nada yang mengunjuk kemarahan hebat, berserulah ia, biang keladi dari kehancuran hati wanita itu adalah kaum pria. Maka aku bersumpah tentu akan membasmi tiap orang lelaki. Bukan main kejut Sian Hang mendengar pernyataan ngeri dari Tai Siang itu. Namun tenang-tenang saja Hoa Sian Kiok menyahut, dahulu memang aku mempunyai anggapan bahwa kaum pria itu bukan manusia baik semua. Tetapi sekarang aku mempunyai pandangan lain. Ah, tak seharusnya aku mengenangkan Koko Hang lagi. Bukankah dahulunya dia juga cinta sekali padamu? Adalah karena melihat Tachimu maka berubahlah hatinya Tai Siang menyelutup. Hoa Sian Kiok tengah dahkan kepala memandang ke langit. Tidak, Koko Kong hanya mengunjuk sikap persahabatan. Dia menganggap diriku sebagai adik iparnya. Cintanya hanya tertumpah pada Tachi seorang. Tai Siang tertawa menghina, sesungguhnya dia hanya mempermainkan kau sajalah. Koko Hang bukan seorang lelaki sembarangan. Dia setia mencintai Tachi. Sayang saat itu umurku masih kecil maka penerimaanku keliru. Kuanggap sikapnya yang begitu baik itu sebagai tanda dia cinta padaku. Ah, aku memang salah faham bantah Hoa Sian Kiok. Ngaco bentak Tai Siang, semua lelaki di dunia ini patut dibunuh. Diam-diam timbul reaksi penasaran dalam hati Cian Hang terhadap Tai Siang itu. Kata Tai Siang itu lebih jauh, lelaki paling tak mengerti apakah cinta itu. Pada waktu kau mencintainya, dia tentu menganggap dirinya paling cakep paling berharga dan dia pun lalu bersikap jual mahal. Tetapi apabila kau tinggalkan dia pergi, dia tentu akan mati-matian merintih menyatakan cinta padamu. Jangun sekali-kali kau termakan bujuk rayuan. Apalagi kau tak dapat memegang gengsimu, sekali tergelincir dalam cumbu rayuan lelaki, sesal kemudian tiada berguna. Walaupun dalam hatinya Hoa Sian Kiok tak setuju dengan pernyataan Tai Siang namun tak berani ia membantah. Kata-kata yang sudah-sudah disiapkan di bibir tak jadi dinyatakan. Tiba-tiba Tai Siang bertanya, apakah keperluanmu kembali ke markas ini? Hamba hendak, tiba-tiba Hoa Sian Kiok meragu. Apabila ia menceritakan sejujurnya, Tai Siang tentu akan mengurus kitab Buji Tian Keng. Katakanlah, apa tujuanmu desak Tai Siang? Akan menjenguk kesehatan Tai Siang. Tutup mulutmu bentak Tai Siang dengan murka, gerak-gerikmu tak mungkin terlepas dari mataku. Terus terang saja bukankah kedatanganmu ke sini hendak minta air hujan darah padaku? Hoa Sian Kiok gemetar. Ya, akhirnya ia menyahut agak getar. Tai Siang tertawa dingin, ujarnya, perlu apa kau dengan air hujan darah itu? Apakah kau sudah mendapatkan kitab Buji Tian Keng? Sedemikian hebat rasa kejut yang diderita Tian Hang saat itu sehingga tubuhnya gemetar dan di luar kesadarannya telah menimbulkan suara keresekan dari daun-daun yang tersentuh badannya. Ia makin kaget karena khawatir getaran daun itu akan diketahui Tai Siang. Hoa Sian Kiok hendak menyahut tetapi tiba-tiba Tai Siang sudah mendahului, Hoa, kiranya begitu dan sekonyong-konyong ia tertawa nyaring. Suara tertawa yang dilambari dengan tenaga dalam itu, melengking tajam menembus sampai ke langit. Dan bergetarlah daun-daun di seluruh hutan. Hoa Sian Kiok terkesiap. Tak tahu ia apa maksud Tai Yang. Tetapi yang jelas, jantungnya bergoncang hebat terlanda oleh suara tertawa itu. Buru-buru ia kerahkan tenaga dalam untuk menahan. Tian Hang bersembunyi di balik gerumbul pohon. Karena daun-daunnya runtok, persembunyiannya pun tak dapat dipertahankan lagi. Buru-buru ia bering sut ke lain gerumbul untuk berpindah tempat. Tetapi suara tertawa Tai Siang itu masih tetap melengking dasyat, tinggi rendah bagai gelombang mendampar. Dan daun-daun pun berguguran laksana hujan mencurah. Hampir separuh dari pohon di hutan itu rontok daunnya. Sekeliling sisi Tian Hang penuh berserakan daun-daun. Jika Tai Siang melanjutkan tertawanya, Tian Hang tentu tak dapat bersembunyi lagi. Ha, ha, hai, 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 ha, 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 ha. Tiba-tiba dari kejauhan terdengar suara tertawa menyambut, Hu, 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 hu. Dua buah tertawa saling beradu, berebut. Tindas menindas. Bagaikan dua buah pedang saling beradu. Udara seolah-olah berisik dengan halilintar menyambar-nyambar. Tak berapa lama tertawa Tai Siang pun makin lama makin rendah. Suara pendatang itu makin lama makin menguasai udara. Tiba-tiba Tai Siang hentikan tertawanya. Dengan suara lemah pelahan ia berseru, Lem, Lemmu. Dari seruan Tai Siang jelaslah bahwa Lemmu atau Iblis Selatan itu tentulah seorang durjana yang menggetarkan dunia persilatan. Lemmu. Siapakah Lemmu berulang-ulang Chian Hang bertanya dalam hati ketika menyaksikan pertandingan tertawa yang menggemparkan itu. Tiba-tiba Tai Siang berseru, Hai, budak yang bersembunyi di pohon, hari ini kau mendapat kemurahan. Ikut aku pulang kata Tai Siang kepada Hoa Sian Kliok. Dan segera ia perintahkan Tandu berjalan pula. Sejenak Hoa Sian Kliok memandang ke arah tempat persembunyian Chian Hang. Dengan menahan kedukaan, ia segera menyusul Tai Siang. Chian Hang termangu-mangu sampai beberapa saat. Tiba-tiba ia terkesiap sendiri, batinnya, Hoa, kiranya Dat Siang Beng Cu sudah mengetahui tempat persembunyianku. Lalu mengeluarkan ilmu tertawa untuk merontokkan daun-daun. Dengan begitu supaya sampai persembunyianku kelihatan. Diam-diam ia bersyukur bahwa di saat-saat yang genting, muncul seorang luar biasa yang dapat menandingi tertawa Tai Siang. Orang itu tentu memiliki kepandayan yang amar sakti. Tetapi siapakah gerangan orang itu? Lem Mo, siapakah Lem Mo berulang-ulang mulut Chian Hang mengigau seorang diri. Kemudian pikirannya beralih pada Hoa Sian Kliok. Ia duga bibinya itu tentu akan mendapat hukuman dari Tai Siang. Apa daya untuk menolongnya? Akhirnya ia memutuskan, malam nanti akan menyelidiki ke markas Tian Tong Bun. Segera ia duduk menyalurkan napas di bawah pohon. Sehari itu ia gunakan untuk memulihkan tenaga, menyagarkan semangat. Ia sadar Tian Tong Bun penuh dengan harimau buas. Tak terasa malam pun tiba dan Chian Hang segera berkemas. Langit tiada bulan, hanya disinari beberapa bintang. Chian Hang segera menuju ke Tian Tong Bun. Bihun Kiong. Markas besar Tian Tong Bun laksana terbungkus sutra hitam. Bayang-bayang pohon di sekeliling markas itu, tampak berjajar-jajar seperti barisan pengawal yang angker. Tiba-tiba muncul sesosok bayangan. Bayangan itu lari cepat menuju ke sebelah timur. Dalam kegelapan malam, hanya gedung sebelah timur dari markas itu yang tampak menjulang paling tinggi. Cepat bayangan itu tiba di puncak gedung itu dan kedengaran ia berkata seorang diri, di manakah tempat bibi? Kiranya bayangan itu bukan lain Chian Hang yang malam-malam itu masuk ke dalam markas Tian Tong Bun. Tetapi ia tak dapat menemukan pintu markas maka terpaksa menyelundup dengan jalan loncat ke atas gedung. Gedung itu cukup perkasa dan luas sekali. Tetapi anehnya tiada penerangan sama sekali. Tian Hang menggelantungkan diri pada tiang rusuk lalu julaikan kepalanya ke bawah wawungan. Tiba-tiba ia melihat sebilah papan tembaga melekat di atas pohon. Papan itu tertulis, Biun Kiong atau Istana Linglang. Chian Hang tertawa dingin, hektometer, Biun Kiong memang bisa menyesatkan pikiran orang, tetapi jangan harap bisa menghilangkan pikiranku. Dasar anak muda, darahnya memang panas. Dengan penasaran ia loncat turun dan mendorong pintu. Ternyata pintu terbuat daripada besi. Tetapi anehnya sekali dorong, pintu besi itu pun terbuka. Chian Hang menyurut kaget sendiri. Dalam ruangan gedung Biun Kiong itu sunyi senyap, kosong melumpong. Ah, jika tak berani masuk ke dalam sarang harimau, bagaimana aku bisa mendapatkan anak harimau? Akhirnya Chian Hang bulatkan tekadnya. Dan dengan semangat berkobar-kobar ia melangkah masuk. Sekonyong-konyong serangkum angin dingin meniup ke arahnya. Buru-buru ia kerahkan tenaga dalam untuk menahan tetapi taurung tubuhnya agak menggigil juga. Setelah tenang, ia lanjutkan langkahnya pula. Ia menghadapi sebuah lorong panjang. Untuk menjaga sesuatu yang tak diinginkan, ia lindungkan kedua tangannya ke dada. Tiba di ujung lorong, ia berhadapan dengan sebuah ruang yang luas. Ia berhenti sejenak menimang. Tiba-tiba terdengarlah bunyi-bunyian musik. Merduh sekali iramanya tetapi segera ia merasakan sesuatu yang tak wajar pada nyanyiannya. Nyanyiannya penuh bernada perangsang kecabulan. Chian Hang buru-buru kerahkan semangat untuk menenangkan diri. Chian Hang jalan berjingkat-jingkat menghampiri. Sekonyong-konyong ruangan gelap itu memancar terang-benderang seperti di siang hari. Seluruh ruang ternyata berhias lampu. Dan serempak dengan itu terdengar suara bersenandung kecil. Dua rombongan gadis berpakaian putih muncul. Usianya rata-rata di antara tahun 2028an. Tahun cantik-cantik dan tubuhnya yang berselimut pakaian tipis, tampak mempesonakan. Belum selesai Chian Hang memperhatikan, tiba-tiba lampu-lampu berubah beraneka warna. Putih, merah, kuning, hijau, biru dan wumu. Suasana ruangan berubah menggairahkan. Dua rombongan gadis penari itu perlahan-lahan mulai bergoyang kibul dan menari-nari menghampiri Chian Hang. Bau harum semerbak menampar hidung, telinga pun dilengkingi suara nyanyian-nyanyian cabul. Betapa teguh iman seorang lelaki, tentu akan goyang juga melihat pemandangan yang sedemikian memesonakan itu. Apalagi Chian Hang yang masih muda. Betapapun kerasia hendak menahan diri, namun mau tak mau darahnya pun bergolak. Rombongan gadis-gadis penari itu menari-nari mengitari Chian Hang. Tiba-tiba gadis itu mulai menanggalkan pakaiannya, semacam taris ripta AC. Darah Chian Hang makin mendidih, dadanya berombak keras. Genting meruncing laksana gunung berapi yang akan meletus. Chian Hang, kerahkan semangatmu, jangan sampai terlimbung oleh gadis siluman itu. Chian Hang seperti terguyur air dingin. Dan herannya, dalam pandangannya saat itu gadis-gadis penari itu walaupun setengah telanjang tetapi tak memancarkan daya penarik lagi. Chian Hang, turut perintah bibi. Lekas kau keluar dari bihun kiong ini atau kau nanti akan makin terjerumus lebih hebat. Ruang ini baru ruang pertama yang disebut tari cabul tiba-tiba Chian. Hang dikejutkan pula oleh suara kecil macam yang nyamut yang melengking derut telinganya. Ha, ruang tari cabul sudah sedemikian lihainya, ruang kedua tentu lebih hebat lagi dia Chian Hang membatin. Memang yang mengisiki dengan ilmu menyusup suara itu ialah Hoa Sian Kiok, bibi Chian Hang sendiri. Kata Hoa Sian Kiok pula, gunakan ilmu ayam menerobos fajar untuk menerobos keluar dari kawanan gadis itu. Tanda petik. Chian Hang pun segera anjot tuhuhnya melayang lewat di atas barisan gadis-gadis penari. Gunakan jurus naga meringkik marah kembali Hoa Sian Kiok menyusupkan suara. Dan seketika itu juga Chian Hang pun bersuit nyaring sekali. Nyanyian kawanan gadis penari yang penuh bernada kecabulan, pecah berantakan. Chian Hang melakukan petunjuk bibinya. Ia menuju ke mulut lorong. Kawanan gadis penari berhamburan mengejarnya. Jurus memanggul bintang. Chian Hang ayunkan tangannya menghantam kawanan gadis penari itu lalu teruskan lari keluar. Lari ke timur dan tunggu aka di bawah pohon besar kembali Hoa Sian Kiok melengkingkan ilmu menyusup suara. Chian Hang tak berani berayal. Dengan mengerahkan seluruh tenaga ia lari ke jurusan timur. Entah berapa jauhnya tiba-tiba ia melihat sebatang pohon besar menjulang tinggi. Segera ia menyelinap ke situ. Tetapi serempak dengan itu sesosok bayangam pun melesat. Bibi Chian Hang berseru terkejut. Memang yang datang itu Hoa Sian Kiok. Wajah wanita itu tampak pucat lesi dan dengan suara getar ia berseru. Kau terlalu gegabah sekali. Kau kira Tian Tong bun mudah dimasuki. Maaf, bibi, tetapi aku memikirkan keselamatanmu sahut Chian Hang. Tidak. Hoa Sian Kiok segera mengeluarkan sebuah botol dan diberikan kepada Chian Hang. Inilah air hujan darah. Tak mudah kuambilnya, bawalah. Begitu menyambuti, Chian Hang hendak mengucap sesuatu, tetapi cepat dicegah bibinya. Sudahlah, jangan banyak bicara. Menunjuk pada botol hujan darah, Hoa Sian Kiok berkata lebih jauh. Kau pasti dapat menggunakan sebaik-baiknya. Setelah kau berhasil mempelajari isi kitab buji Tian Kang barulah kau boleh menyerbu ke dalam neraka 19 lapis. Tiba-tiba dari jauh terdengar suitan bernada kemarahan. Wajah Hoa Sian Kiok berubah tegang, serunya, Tai Sian telah mengetahui kau dapat lolos dan saat ini mengerahkan orangnya mengejar. Lekas pergi atau kalau terlambat sedikit saja, kau pasti celaka. Tetapi kau bagaimana, diseru Chian Hang? Hoa Sian Kiok dorongkan tangannya. Aku tak jadi apa, pergilah lekas. Dengan menahan air matu Chian Hang terpaksa angkat kaki. Suitan itu makin lama makin dekat. Buru-buru Chian Hang cepatkan larinya. Setelah beberapa lama berlari, ketika di belakang tak tampak orang mengejar, barulah Chian Hang berhenti. Saat itu terdengar rayam berkokok menyambut datangnya pagi. Hai, apabila sudah dapat ku pelajari ilmu dalam buji Tian Kang, pasti akan ku sapu bersih durjana-durjana itu geramnya dalam hati. Kini kitab pusaka dan hujan darah telah diperolehnya. Soalnya hanya tunggu cari tempat yang sunyi untuk segera mulai mempelajarinya. Ia segera menuju ke sebuah hutan. Dipilihnya sebuah tempat yang sunyi, sebuah gua yang tak mungkin diketahui orang lalu mulailah ia bersiap. Sesuai dengan petunjuk Wibo, kitab buji Tian Kang segera direndam dengan air hujan darah. Dalam pada menunggu saat-saat kitab itu akan timbul tulisannya, pikiran Tian Hang melayang. Mengenangkan bagaimana nanti setelah dapat mempelajari ilmu kesaktian segera ia hendak menumpas kawanan durjana, menolong ayahnya, ia tertawa riang. Kira-kira sepeminum teh lamanya ia berpendapat, kitab itu tentu sudah timbul tulisannya. Segera diambilnya kitab itu dan hatinya pun tegang sekali. Dengan tangan gemetar mulailah ia membuka lembaran halaman kitab itu. Amboi halaman kitab itu tetap kosong melompong. Tak sebuah huruf pun yang tampak. Tian Hang termangu kaget, air hujan darah terang bibi yang memberi padaku sendiri. Tak mungkin palsu. Kini dugaan Tian Hang jatuh pada kitab itu. Kalau air hujan darah tidak palsu, tentulah kitab buji Tian Kang itu yang palsu. Tetapi ketika merenungkan betapa tegang sikap Suhe Moong ketika menyimpan kitab itu, kecurigaan Tian Hang agak berkurang. Mungkinkah kitab itu memang palsu? Mengapa kitab itu tetap tak kelihatan hurufnya? Tian Hang terbengong-bengong. Beberapa saat kemudian barulah ia sadar, mungkin kurang lama merendamnya. Kembali direndamnya kitab itu dalam air hujan darah. Tetapi saat itu Tian Hang tak dapat berlaku tenang lagi. Hatinya berdebar keras. Tak dapat ia membayangkan bagaimana andai kata itu benar-benar palsu. Sejam kemudian, Tian Hang tak dapat menahan diri lagi. Segera diambilnya kitab itu dan dibukanya. Seketika ia melongo buji Tian Hang tetap hanya lembaran. Kertas putih belaka. Aku tertipu. Akhirnya ia menghela nafas. Tetapi siapakah gerangan yang memasang siasat ini? Pikirannya melayang pada Suhe Moong dan anaknya, Hei Gewe Ait Kiau. Mungkin pula saat Suhe Moong menyembunyikan kitab di tiang pengelari, ditukarnya kitab itu dengan yang palsu. Kemudian ia menerima tawaran kuibu. Ah, tetapi kalau melihat nada sikap Suhe Moong yang begitu bersungguh-sungguh, rasanya tak mungkin kalau palsu, pada lain kejap Tian Hang membantah dugaannya sendiri. Sesaat bingung Tian Hang memikirkan kejadian yang aneh itu. Sekali lagi ia coba membuat analisa. Akhirnya sampai pada kesimpulan bahwa mungkin Suhe Moong memang telah mendapat kitab yang palsu. Jadi bukan dia yang memalsukan. Atau memang kitab peninggalan dari Bu Ye U Lo Jin itu sengaja dibuat dua macam agar orang persilatan saling berebut dan cakar-cakaran. Kalau benar begitu, rencana itu keji sekali, kata Tian Hang. Tiba-tiba ia dikejutkan oleh suara pekehkan dan dering senjata. Cepat ia melangkah keluar. Di luar hutan tampak tiga orang sedang bertempur. Siang Kuan Yap, jangan keliwat menghina orang seru sebuah nada perempuan yang parau. Cepat Tian Hang bersembunyi di balik sebuah pohon besar untuk melihat apa yang mereka pertengkarkan. Dilihatnya Suhe Moong dan puterinya sedang menyerang hebat pada Kui Bo. Namun wanita tua itu tak gentar. Kedua tangannya yang kurus runcing macam cakar burung, tampak berlingkar-lingkar dengan cepat sekali. Tiba-tiba Suhe Moong mengirim sebuah tendangan, Kui Bo, kau ganas benar. Kui Bo menghindar ke samping seraya balas memukul Hei Gwe Ait Kiao. Kalau kau tak mau bicara jelas, bagaimana tahu. Tian Hang heran mengapa ketiga orang yang telah bersepakat mencari air hujan darah itu, mendadak saling berhantam sendiri. Pikirnya, rupanya Suhe Moong lah yang mencari Kui Bo. Terdengar Suhe Moong tertawa dingin, kau sudah tahu mengapa pura-pura bertanya lagi. Kui Bo melengking, aku toh bukan cacing dalam perutmu, bagaimana aku bisa tahu isi hatimu. Hei Gwe Ait Kiao menyurut mundur. Katanya kepada Seng Ayah, yah, tak apalah. Jelaskan padanya agar ia jangan jadi setan penasaran kalau nanti mati. Tutup mulutmu, Budak Hina bentak Kui Bo. Suhe Moong menarik pukulannya, karena kau berlagak pura-pura, akan kuterangkan sekali lagi, tak jadi apa. Ditatapnya. Wanita itu dengan mati membara, serunya, apakah kau masih ingat perjanjian dalam pondok? Kui Bo kerutkan matanya ke dalam. Tiba-tiba ia memancarkan sinar kemarahan, kau menyesal jawab pertanyaanku dulu bentak Suhe Moong. Mengapa tak ingat sahut Kui Bo, tetapi mengapa diam-diam kau menyelundup ke markas Tiantongbun untuk mencari air hujan darah? Bagaimana isi perjanjian kita selu Suhe Moong? Bersama-sama mempelajari isi kitab Buji Tiantong. Suhe Moong tertawa nyaring, tetapi mengapa kau hendak mengangkangi kitab itu sendiri? Berubahlah wajah Kui Bo macam setan menyeringai, kapan aku hendak mengangkang? Kui Bo, jangan berlagak pailon. Siang Kuan Yap, omonglah yang terang balas Kui Bo. Suhe Moong tertawa mengekeh, kau sendirilah yang menawarkan kerjasama kepadaku. Tetapi ternyata hatimu berduri. Begitu tinggalkan pondok, diam-diam kau menyelingap kembali untuk mengambil kitab itu. Rambut wanita iblis itu menjigrak. Kemarahannya meluap-luap, siang Kuan Yap, kau memfitnah orang semuamu. Bukti sudah nyata, mengapa kau masih menyangkal Hei Gwe Ait Kiau menyelutuk? Kui Bo pentangkan mata, kau menuduh aku mencuri kitab itu? Apakah kau melihat sendiri? Hektometer, berani berbuat. Mengapa takut mengaku? Kecewa kau digelari sebagai tokoh terkemuka kalau perbuatanmu pelintat-pelintut seperti tikus busuk dengus Suhe Moong. Marah Kui Bo bukan kepalang, serunya, ngaco bela. Serentak ia beranjak melontarkan pukulan. Suhe Moong loncat mundur. Buji Tian Keng hilang. Kui Bo loncat mundur. Hilang serunya terkejut, perlu apa aku bohong. Kui Bo terlongong-longong. Jika kitab Bu Ji Tian Keng hilang, perlu apa mencari air hujan darah? Tetapi pada lain kilas ia curiga. Ah, jangan-jangan. Siang Kuan Yap hanya mengingusi aku. Teringat ia bahwa tempat penyimpanan kitab itu hanya diketahui mereka bertiga. Mengapa bisa hilang? Siang Kuan Yap, kau serigala buas tiba-tiba berserulah ia setelah menyadari persoalannya. Aku, aku ganas mati Suhe Moong membelalak. Seru Kui Bo dengan garang, kalian ayah dan anak, sengaja mengambil kitab itu tetapi menuduh aku yang mencuri. Benar-benar tipu muslihat yang keji. Kau kira aku seorang anak kecil yang dapat kau kelabungi begitu saja? Apa buktinya wajah Suhe Moong membesi? Perlu apa kau kembali ke dalam pondok lagi tegur Kui Bo dengan tajam? Karena tak tega. Tanda petik. Yang tahu penyimpanan kitab itu hanya kita bertiga. Perlu apa kau tak tega? Terang kalian ayah dan anak sudah merencanakan penipuan Kui Bo menutup kata-katanya dengan ayunkan tangannya. Terimalah ini. Cepat sekali Kui Bo sudah lancarkan tiga jurus serangan kilat. Suhe Moong menghindar mundur. Dahinya mengucurkan keringat dingin. Enyah melihat ayahnya diserang, Hei Gewe Ait Kiau angkat tangannya mengancam. Tetapi Kui Bo malah marah sekali. Secepat berputar tubuh ia tamparkan tangannya. Hei Gewe Ait Kiau. Terhuyung mundur dua langkah. Wajahnya pucat lesi. Melihat itu buru-buru Suhe Moong loncat menabas agar tekanan tenaga kepada puterinya menjadi berkurang. Kui Bo bersuit nyering. Ia tumpahkan kemarahannya kepada Suhe Moong. Seketika pecahlah pertempuran dasyat dalam hutan situ. Hektometer, silahkan kalian saling bunuh. Diam-diam Chian Hang bersyukur dalam hati. Dilihatnya langit cerah. Seketika timbulah hasratnya untuk menyelidiki ke neraka dua lapis lagi. Cepat ia ayunkan tubuh loncat beberapa tombak jauhnya. Samar-samar ia masih mendengar deru angin pertempuran. Diam-diam ia tertawa geli. Cinta dan kebencian. Pada malam yang senyap itu dilembah di mana terdapat bangunan apa yang disebut neraka dua lapis tampak sesosok bayangan menyelingap masuk. Dia adalah jago muda kita, Ko Chian Hang. Dengan membekal dendam kemarahan, pemuda itu pertaruhkan segenap jiwanya menyelundup ke dalam neraka dua lapis. Kali ini ia harus mendapat keterangan tentang letak neraka sembilan belas lapis. Tiba-tiba ia tersirap kaget. Ketika menerobos masuk ke mulut lembah, tampak mayat berserakan di sepanjang jalan. Dan saat itu terdengar suara pekek jeritan dari pembunuhan. Hektometer, kali ini Sin Chiu Giamong tentu ketemu musuh tangguh diam-diam ia membatin. Cepat ia berlari menuju ke gua tempat bangunan neraka dua lapis. Ternyata neraka dua lapis itu dibangun di lamping gunung. Dari sebelah depan, orang takkan mengetahui sampai di mana liku-liku bangunan sebelah dalamnya yang berbahaya itu. Cian Hang menerobos masuk. Sekonyong-konyong ia dikejutkan oleh sambaran angin yang melanda dadanya. Cepat ia memberi reaksi mendorongkan sebuah pukulan keras. Aduh! Terdengar jerit mengaduh dan jatuhnya sesosok tubuh. Ketika memeriksa, Cian Hang dapatkan penyerangnya itu seorang anak buah neraka dua lapis yang berwujud seperti setan kecil. Tiba-tiba ia mendengar deru angin bertaburan tajam. Datangnya dari arah luar. Ia duga tentu terjadi pertempuran seru. Cepat ia loncat keluar gua. Dan dugaannya ternyata benar. Seorang wanita muda yang berwajah buruk sedang melancarkan serangan dasyat kepada Yeuleng Likui. Tampak nona yang pernah merayu Cian Hang itu tak berdaya menghadapi serangan si wanita buruk. Serangan wanita buruk ini laksana jaring menebar, Yeuleng Likui bingung. Pada lain kejap Yeuleng Likui menjerit ngeri dan rubuh dengan batok berhamburan. Cian Hang gelagapan. Ia menyesal mengapa tak lekas-lekas memberi pertolongan pada Yeuleng Likui yang pernah menolongnya. Dan kedua kali memang ia tercengeng menyaksikan kepandayan wanita buruk yang bukan olah-olah hebatnya itu. Setelah tersadar, barulah ia berteriak marah, ganas sekali. Sahut wanita buruk itu dingin, untuk setan-setan macam begini, tindakanku itu masih murah. Teringat akan pertolongan Yeuleng Likui, Cian Hang hendak menuntut balas atas kematian nona itu, serunya, kau keterlaluan sekali. Siapa kau? Apa hubunganmu dengan dia wanita berwajah buruk itu mulai sengit? Cian Hang kerutkan kening, manusia di dunia wajib mengurus urusan dunia. Perlu apa kau tanyakan diriku? Kau hendak menceburkan diri dalam air keruh teriak wanita itu dengan marah. Cian Hang juga tak mau unjuk kelemahan, anggaplah begitu kalau begitu terimalah seranganku ini segera wanita buruk. Itu ayunkan tangan menampar. Cian Hang dapatkan gerakan wanita buruk itu biasa saja, tak ada tanda-tanda yang luar biasa. Tetapi ketika Cian Hang menghindar, secepat kilat serangan itu sudah memburunya. Kejut Cian Hang bukan kepalang. Cepat ia gunakan jurus membelah langit menutup bumi untuk membalas. Jurus membelah langit menutup bumi adalah ilmu pukulan yang tiada taranya. Debu bergulung-gulung menutupi kedua orang itu. Dan ketika reda, tampak wajah Cian Hang dan wanita buruk itu pucat lesi. Dahi mereka mengucur keringat dingin. Setelah saling tukar pandangan, Cian Hang dan wanita buruk muka itu segera beranjak maju lagi. Mereka hendak mengaduk pukulan lagi. Pada saat-saat yang tegang itu tiba-tiba sesosok bayangan kecil berlari-lari mendatangi, suhu. Kosau hiap wanita berwajah. Buruk itu tertegun kaget. Dan Cian Hong pun berpaling. Kiranya yang datang itu Hoa Ling Ling. Heran ia mengapa nona itu memanggil si wanita buruk dengan sebutan suhu. Apakah wanita buruk ini yang disebut Kang Ogu Jauh Li diam-diam ia menimang. Nona Hoa. Serunya memberi salam. Rupanya nona itu. Mengetahui bahwa sekitar tempat di situ habis dibuat perang. Tanding, serunya, kosau hiap apakah kau habis bertempur dagang suhu? Cian Hang hanya mengangguk. Tiba-tiba berkatalah wanita berwajah buruk itu dengan ada lapang. Ah, tak kiranya kau kau Cian Hong. Hari ini tak terduga-duga bisa berjumpa dengan putra dari kawanku. Menili kepandayanmu yang begitu sakti, arwah ibumu tentu legah. Tanda petik. Cian Hang tersipu-sipu memberi hormat. Toan Cian PWE, harap maafkan kekurang ajaranku tadi. Kang Ogu Jauh Li atau wanita buruk di dunia persilatan. Toan Bukian tertawa, tidak tahu berarti tidak salah. Masih Cian Hang tak mengerti apa sebab Kang Ogu Jauh Li membunuh Ye U Leng Likui tadi, tanyanya, mengapa Cia Impu membunuhnya? Kau tahu siapakah perempuan itu Hoa Ling Ling menyelutup. Cian Hang gelengkan kapala menyahut, yang ku ketahui dia adalah Ye U Leng Likui. Hoa Ling Ling mendengus, dia adalah puteri dari Sin Chiu Giamong yang bernama Kang Bo An Chi. Kini baru jelaslah Cian Hang siapa Ye U Leng Likui itu, namun ia masih bertanya pula, nona Hoa mempunyai dendam permusuhan apa dengan dia? Hoa Ling Ling mengertak gigi, ayahku mati di tangan ayahnya dengan pukulan Hit Im Tok Hia Chiang. Seketika teringatlah Cian Hang betapa mengenaskan kematian yang diderita oleh tabib Kang Ogu Long Tiong tempoh hari. Apakah Sin Chiu Giamong sudah terbunuh serunya? Belum, karena dapat meloloskan diri sebut Hoa Ling Ling. Kang Ogu Jauh Li ikut berseru, keadaan dalam neraka dua lapis ini telah ku selidiki semua. Di situ terdapat tiga buah jalan di bawah tanah. Entah apakah Ko Sao Hiap suka memberi bantuan? Justru kedatanganku kemari adalah hendak melaksanakan perintah mendiam guru Kui Cho Chiuh untuk menumpas Sin Chui Giamong. Apapun yang Ciam Puah hendak perintahkan tentu akanku lakukan dengan sepenuh tenaga. Kang Ogu Jauh Li tertawa, Bagus kali ini jangan harap Sin Chiu Giamong dapat melarikan diri lagi. Ia segera suruh kedua anak muda itu mengikutinya. Sekali berayun, wanita sakti itu sudah melesat belasan tombak. Cian Hang dan Ling Ling mengikutinya. Mereka tiba di sebuah gua besar. Sekali tekankan tangannya pada batu itu tampaklah tiga buah batu, Ling Ling menyusup terowongan sebelah kanan, Aku dari terowongan tengah dan Ko Sao Hiap mengejar dari terowongan sebelah kiri. Tetapi harus hati-hati menghadapi pukulan Hit Im Tohut Chiangnya. Cian Hang mengiakan. Sekali bergerak ia melesat ke dalam terowongan gua di sebelah kanan. Di bagian dalam luas sekali tetapi gelap gulita sehingga tak dapat ia melihat jari-jari tangannya sendiri. Bawa nyir terbawa angin dingin, membaur perjalanannya. Untung Cian Hang berkat tenaga dalam yang tinggi, memiliki metu yang tajam. Sekalipun begitu tak berani ia lengah. Sepasang tangan siap dilambari tenaga dalam, setiap saat dapat segera digunakan apabila menghadapi bahaya. Selangkah demi selangkah Cian Hang berjalan. Setiap melangkah, kakinya tentu berdebar keras. Namun sampai beberapa saat, belum juga ia tiba di ujung ruangan. Sekonyong-konyong terdengar angin berkesur keras. Cepat-cepat Cian Hang loncat ke atas. Sesosok bayangan melesat di sampingnya. Cepat ia berpaling tetapi secepat itu juga bayangan itu sudah lenyap. Kejut Cian Hang bukan kepalang. Pengah ia dirundung ke heranan, tiba-tiba didengarnya suara rintihan lemah. Cian Hang mendengarkan dengan seksama. Setelah menentukan arahnya, segera ia menghampiri. Kiranya di samping lorong terowongan itu terdapat sebuah penjara di bawah tanah. Pintunya terbuka dan jelaslah bahwa rintihan lemah itu berasal dari sebelah dalam. Cepat Cian Hang melangkah masuk. Matanya segera menyaksikan seorang tua berambut putih tidur telentang di tanah. Napasnya memburu terengah-engah. Buru-buru Cian Hang ulurkan tangannya untuk menyanggapi kepala orang tua itu. Setelah agak kereda napasnya, orang tua itu bertanya, Kau, kau siapa? Aku orang shiko nama Cian Hang. Kerut wajah kedukaan orang tua itu tiba-tiba lenyap berganti dengan seri kegirangan, Ah, kiranya Tuhan Maha Pemurah. Sebelum mati, aku masih dapat melihat wajahmu. Serentak teringatlah Cian Hang akan cerita orang tua yang dijumpainya ketika berada dalam penjara neraka dua lapis. Apakah lo Cian Pua bukan orang tua yang bercerita padaku tempoh hari? Benar memang ceritaku itu belum selesai. Mumpung masih dapat bernapas, hendak kulanjutkan ceritaku. Melihat keadaan orang tua itu menderita luka dalam yang amat parah sekali, mungkin pusat tenaga murninya sudah hancur, buru-buru Cian Hang mencegahnya, Cian Pua, kau terluka parah. Tak apa-apa, orang tua itu goyangkan tangannya, karena mungkin sudah tiada kesempatan lagi, ia berhenti sejenak merenung. Katanya pula, tempoh hari ceritaku sampai pada si anak muda mencari makam seorang wanita, bukan tanyanya. Cian Hang mengiakan. Orang tua itu melanjutkan pula, hati pemuda itu hancur lebur. Ketika ia sedang menumpahkan kedukaannya di depan makam, tiba-tiba muncullah seorang wanita. Ah, ternyata gadis kedua itu yang datang. Gadis itu tertawa, orangnya sudah mati, sia-sia mencurahkan kasih. Apa guna kau mencintainya mati-matian? Wajah anak muda itu mengerut gelap, walaupun sudah meninggal, tetapi hati kami berdua telah sejalan jadi satu. Biarlah orangnya sudah tak ada namun cintaku tetap ku persembahkan padanya. Apakah tidak boleh? Jelita kedua yang cintanya tak terbalas itu tertawa nyaring, cintamu setengah mati itu, apakah dapat diketahui arwahnya di alam baka? Dia tentu tahu sahut si pemuda dengan yakin. Makin keras gadis itu tertawa, tidak cinta pada orang hidup tetapi mencintai orang mati. Ha, ha, benar-benar manusia yang tergoblok di dunia. Wajah pemuda itu mengerut serius, harap Nona jangan sembarangan mencela orang. Begitu cinta yang murni itu bukan cinta jasmania di mana harus terikat oleh perkawinan. Tetapi cinta suci yang tak luntur. Nona seorang jelita yang sukar dicari. Keduanya. Tetapi sayang lebih dulu aku berjumpa dengannya. Lebih dulu cintaku telah ku berikan kepadanya. Tak mungkin ku pindahkan kepada lain orang lagi. Tak mungkin cintaku berubah. Tetapi dia sudah mati teriak gadis itu. Biarpun sudah meninggal, tetap aku mencintainya. Hatiku pun turut terkubur bersama jasadnya. Tak dapat aku mencintai lain wanita lagi. Harap Nona jangan mengganggu aku saja. Gadis cantik itu hendak buka suara lagi tetapi tiba-tiba dari belakang makam terdengar suara tertawa ringan. Bukan kepalang kejut pemuda dan gadis itu. Dan ketika berpaling kejut mereka makin mengbesar. Dari belakang makam muncullah seorang gadis yang cantik sekali. Hai seketika pemuda dan Nona tadi menyurut mundur. Kiranya gadis yang muncul dari balik makam itu adalah gadis pertama yang dicari si pemuda. Girang pemuda itu bukan kepalang. Nona, kau, kau tidak meninggal? Metodara jelita itu menatapnya dengan curahan asmara. Tuan, cintamu telah membangkitkan hatiku yang sudah mati. Lautan nuraniku bergolak-golak. Pandanganku terhadap manusia pun berubah. Jadi Nona menerima cintaku seru si pemuda. Dengan tersipu-sipu merah jelita itu mengangguk. Tetapi tiba-tiba gadis kedua yang kecele itu berkobarlah amarahnya. Cinta lawannya benci. Aku benci kalian dan bersumpah akan membalas dendam pada kalian serunya dengan penuh kemurkaan. Sekali loncat Nona itu melesat pergi. Pemudi dan darah cantik itu hendak mencegah tetapi gadis yang patah hati itu sudah lari jauh. Walaupun kedua muda mudi akhirnya menikah, tetapi masih getun akan kepergian gadis kedua yang membawa dendam kebencian itu. Tanda petik. Cian Hang tertarik oleh cerita kisah asmara itu. Terutama kemantapan si pemuda yang setia pada cinta. Namun terhadap kepatahan hati yang membenam gadis kedua dalam lautan dendam sakit hati itu, Cian Hang menaruh simpati, kasihan, juga. Siapakah pemuda cakap itu? Siapakah darah jelita itu? Dan siapakah gadis cantik kedua itu? Ingin benar Cian Hang mengetahui siapakah mereka itu? Dipandangnya orang tua itu dengan lekat. Cian Pua, pemuda cakap yang kau ceritakan itu Tentulah kau sendiri, bukan tiba-tiba ia bertanya setelah tiba pada kesimpulan. Orang tua menggeleng, bukan, bukan aku. Tanda petik. Lalu siapa desak Cian Hang? Dia majikanku, Ko Siu Tian. Ko Siu Tian kakekku Cian Hang menjerit seketika. Orang tua itu menghela nafas kecil, Benar, memang kakekmu sendiri atau pewaris ketujuh dari partai Tegak Bun, neraka. Cian Hang seperti disengat lebah kejutnya. Walaupun pernah juga ia mendengar cerita ayahnya bahwa kakeknya itu juga seorang tokoh utama dunia persilatan, tetapi tak pernah ayahnya mengatakan kakeknya itu ketua angkatan ketujuh dari partai Tegak Bun. Lalu siapakah ketua partai neraka yang sekarang ini? Tiba-tiba Cian Hang berjengat. Jika kakeknya menjadi ketua angkatan ketujuh, bukankah ayahnya, Koko Hang, itu ketua kedelapan dari Tegak Bun? Seketika Cian Hang kucurkan keringat dingin. Tetapi kalau benar demikian, mengapa ayahnya dijebloskan dalam neraka sembilan belas lapis? Seperti terbentur dinding batu, Cian Hang puyeng otaknya. Segera ia hendak menanyakan hal itu kepada seorang tua, tetapi orang tua itu rupanya sudah mengetahui dan cepat mendahuluinya, darah jelita yang telah berhasil merebut cinta kakekmu itu adalah nenekmu sendiri Siau Sian Li. Dan siapakah gadis cantik yang patah hati itu seru Cian Hang? Dia adalah wanita yang menggoncangkan dunia persilatan. Dengan kepandainya yang sakti yakni Tok Ho Chui. Tok Ho Chui artinya air berbisa. Lalu siapakah yang menjabat sebagai ketua Tegak Bun yang sekarang ini tanya Cian Hang? Orang tua itu gelengkan kepala. Ini masih merupakan TKTQ. Tetapi menurut penilaian ku kemungkinan adalah Tok Ho Chui sendiri. Karena selain dia, dunia persilatan tak ada lagi wanita yang berilmu sakti. Oh 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 oh, ketua angkatan ke-9. Teg Ho Chui wanita malang yang patah hati, adalah seorang Cian Pue yang seangkatan dengan kakek Cian Hang atau Ko Siu Tian. Jika benar wanita yang merebut pimpinan partai Tegak Bun, benar-benar sebuah peristiwa yang menggemparkan. Cian Hang kerutkan dahi. Benar-benar ya gelisah-resah. Tak mengerti akan liku-liku kisah asmara orang tua yang bercerita kepadanya itu juga dijebloskan dalam penjara neraka di situ. Ciam Pua, mengapa kau dipenjarakan di sini? Akhirnya ia letuskan pertanyaan. Wajah orang tua itu makin pucat. Penaga dalamnya makin lemah. Dengan suara lemah ia berkata, hal ini harus diceritakan dari bermula ayahmu telah menjalin pernikahan dengan putri ketua partai Tian Tong Bun, Nirwana. Tetapi hanya setahun kemudian, dalam partai Tegak Bun terjadi perubahan besar. Tanpa sebab alasan sesuatu apa, tahu-tahu aku dijebloskan dalam penjara ini. Sin Chiu It Kiam mencari Ciam Pua tentu ada sebabnya tanya Cian Hang pula. Dengan nada yang makin lemah, orang tua itu menyahu tersekat-sekat adalah karena hal itu maka aku berdanya sekuat-kuatnya untuk mempertahankan nyawaku. Dan harapanku ini ternyata terkabul setelah hari ini aku bertemu dengan putra keturunan majikan, berhenti sejenak ia menuding ke arah tembok sebelah timur. Dalam dinding tembok itu terdapat benda piagam kekuasaan ketua Tegak Bun i ala Tegak Leng. Terimalah kedudukan. Sebagai ketua, angkatan, ke, sem, bi, lan tiba-tiba kepala. Orang tua itu merunduk ke bawah dan putuslah jiwanya. Cian Hang terkejut. Buru-buru ia merabah dada orang tua itu, ah ternyata napasnya sudah berhenti. Seketika menangislah Cian. Hang terseduh-seduh seperti anak kecil. Dia benar-benar terharu atas kesetiaan bujang tua itu. Rasa kagum dan haru menimbulkan suatu penghargaan yang dicurahkan dalam rasa kedukaan. Kini Cian Hang sudah jelas bahwa kematian bujang itu adalah akibat dari perbuatan Shin Chiu It Kiam. Shin Chiu It Kiam lah yang menekan kematian itu. Ya, tujuan Shin Chiu It Kiam jelas untuk mendapatkan piagam kekuasaan lambang pimpinan Partai Tegak Bun. Setelah puas menumpahkan air mata, Cian Hang menghampiri dinding tembok. Sekali dorong, tembok berhamburan jatuh. Dua-tiga kali pukulan, meluncur keluarlah sebuah benda hitam. Segera diambilnya benda itu. Setelah diperiksa, benarlah terdapat ukiran tiga buah huruf yang berbunyi Tegak Leng. Girang Cian Hang bukan kepalang. Dengan mendapatkan piagam kekuasaan, ia percaya tentu dapat menyapu bersih keruatan-keruatan dalam Partai Tegak Bun. Ia akan membebaskan ayahnya Koko Hong. Ia akan menumpah Shin Chiu It Kiam yang menjadi pembunuh bujang tua itu. Ia akan menyingkap tabir tokoh misterius yang menjadi biang keladi dari kekacauan dalam Tegak Bun. Tok Ho Chui, ya, apakah benar wanita itu yang mengaduk-aduk Tegak Bun seperti yang diceritakan bujang tua tadi? Banyak nian rencana-rencana yang beramuk dalam pikiran Cian Hang. Dadanya penuh sesak dan darah menggelora keras. Cian Hang mulai bertindak. Bersambung.